uangnya tidak salah, itu seperti petang yang tumpuk-tumpuk petang tumpuk-tumpuk, itu ngeri karena ini cerita ini kisah nyata ada seorang bakulmi bakulmi itu kalau tidak mau, itu santri kalau tidak mau, tidak tahu apa itu itu sudah tahu ini ceritaku benar-benar, itu mendarang kedalaman saya sudah mendarang kedalaman, itu mendarang kedalaman jadi ketika dulu keramat tungkak ditutup pertama rokalisasi terbesar di Asia Tenggara ditutup itu keramat tungkak dulu sekarang jadi Islamic Center, dulu era Sutiyoso terus akhir-akhir ini Nadadoli era yang sekarang wali kota perempuan ini itu tidak yang pertama, sebelumnya yang pertama itu dulu keramat tungkak itu Jakarta itu ketika Sutiyoso Gubernur itu kan sahib ya mbak Ewa karena dia kenal Yusuf Kortowi saya itu karena ikut, kenal anaknya Yusuf Kortowi dulu ketika terjemah Figu Zakat itu makanya Figu Zakat itu terjemah itu yang membiayai pemerintahnya DKI itu Jakarta itu terus sekarang di Jawa Timur ditutup Doli itu lucu kejadiannya itu bakul mie itu janggal, jadi karena disitu ada lokalisasi supir taksi ya bisa ngantarkan orangnya bakul mie ya laris mie nya bakul pulsa ya lain padahal orang-orang ini tidak orang pesina sepertinya dia mikir buah orang apa itu ditutup mikir waduh pasarku tidak lu ke pusatnya lah itu lucunya, lah itu kezeliman bayangkan kalau kezeliman itu sudah jadi sistem ekonomi nanti buka untuk bakul warung yang itu pulsa yang itu, taksi yang itu, becak jadi ternyata yang protes protes ketika Doli ditutup itu tidak hanya hidung belangnya, orang-orang sekelilingnya yang tidak pernah hidung juga ikut karena terus sepi paham? lucu kan? lucu apa itu? ya lucu dia akhirnya mikir, astagfirullah Allah itu santri hal-hal itu lalu nanti ikut menyesal mereka terus tokohnya sepi nah zulumat itu begitu kalau sekadeng zulumat pasti menarik zulumat-zulumat yang lain karena yang tidak ikut-ikut ya jadi ikut kan begitu juga sebaliknya kebaikan juga gitu misalnya wali songo tutup wah itu travel pariwisata juga pusing pebisnis wali songo juga pusing tukang parkir kawasan situ jadi hadirkan Indonesia itu pemerintahnya wahabi terus wali songo ditutup itu yang protes juga mulai tukang parkir, bakulmi, warung dan sebagainya sama seperti nasibnya Doli artinya kebaikan yang membawa efek ekonomi keburukan juga membawa efek masalahnya kalau tidak ada ulama tidak ada yang menjelaskan kebaikan atau keburukan ini sama-sama jalan kalau itu makanya ini pentingnya zakat pentingnya zakat andekan tidak ada zakat itu habis kita kita itu jantikan dikongkong, akrab saya saya sering dikongkong dikongkong nanti ceritaku terus saya itu tiang lamungan mergawi di Jakarta jadi warung saya itu warung lamungan itu kalau saya jajan mulai jam 4 jam isap itu normal sedang ibu-ibu normal tapi dikongkongan jam sampai lagi tidak ada wah itu jarang yang normal harus saya jajan terus saya jajan saya jajan dari lorotutup, wah pas rapi hahaha 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 mulanya yang disesali ulama' modern kenapa ulama' dulu mencontohkan ianah alal maksiat contohnya ada adal pedang yang begal paham ya? adal pulsa di hidung pelang juga selingkuh enggak betul? mulanya ada ulama' modern kritik ulama' di sepi itu, contohnya nolong' wong dolem dengan adal pedang sama' wong dolem tidak ada adal segera lemes dari semungguh berarti yang disesai adal segera, adal pulsa ya adal adal alat bangunan paham ya? paham ya? paham ya? ini kan cerita wong falatuzaku anfusaku huwa alamu bimanitaku wajib zakat, karena kita itu tidak pernah mungkin kita tidak pernah maksiat langsung tapi efek dari perilaku kita sistem kita kalau itu di santri supir supir bis itu sering ditulis semoga sampai ke tempat tujuan tidak menyebabkan tulisannya itu tidak separuh bis api maling atau api prostitusi apa menyebabkan semoga kabul kajah berarti hal-hal repot serau sangguna saya mau nonton semoga yang baik kesampaian ada yang suci semoga kabul apa? berarti maling ya tempat maksiat kabul kajah berarti itu pengiran itu zulumat itu ada makanya si Abdul Qadir al-Jilani yang mengkondangi sultanul awliya kalau berkali-kali fatwa ini majlis ilmi si Abdul Qadir yang alimnya begitu terkenal ketua wali mawawan bingung menghadapi fenomena itu sampai beliau punya fatwa masyur itu kalau apal takbir itu kalau nganti saat ini apal fal halal halal hukmin lah halal u'ainin karena u'ain itu harus halal 100% sampai beliau berani beritahu u'ain itu harus halal 100% fal halal halal hukmin lah halal u'ainin kalau masih ingat betul takbirnya beliau di kitab al-hunyah itu satu-satunya kitab beliau paling populer saya punya banyak kitab beliau tapi paling dipakai ulama seluruh dunia al-hunyah litalibi u'ainin fal halal halal hukmin lah halal u'ainin yang namanya halal itu hanya hukumnya indawah tapi lainnya tidak akan halal kalau halal ini misalnya ada di supir supir ada orang yang gagal bayar normal ada orang yang berharga normal kalau uang yang riba yang mengantar di lembaga riba berapa yang mengantar di prostitusi berapa yang mengantar di manggal dan copetan berapa tapi karena kita menyebarkan pokoknya tidak ada yang bayar ya berangkat lah itu halal halal hukmin kita menerima uang itu halal karena secara hukum tapi kalau lainnya copet misalnya bayar kue nganggung uang hasil copet tuku pulsa dari uang hasil copet lalu nganggung pulsa santri gue salam tempat kayak gini ayo enggak usah munafek ini kalau lainnya enggak bisa tetap bisa ayo sakit enggak bisa kalau lainnya pasti mulut baru berapa orang soleh makan kekuatan sholat ada orang dolim orang dolim orang dolim paham itu cerdas keterangan cerdas cepat paham itu ayo santri tuku pulsa gue salatu rohim pengumuman ngaji ada orang tukang selingkuh terus hukumnya adal pulsa oh cek jadi adal pulsa yang santri dan kepentingannya benar boleh beli disini hahaha 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 enggak adal pulsa yang makan untuk toat silahkan beli disini yang enggak jangan misalnya pemanu yang bodoh ini tetap pakai kan ada yang halal seperti contoh tukang parkir kalau misalnya orang selingkuh ayam berarti mereka memberi kontribusi ayam hahaha hahaha enggak 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 apa karena hal halal halal hukum halal 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 itu halal itu hukum orang-halal itu karena ngalim-ngalim rata-rata tidak di duit kamu khawatirnya dosa ada pengirannya ada pengirannya orang-orang 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 halal hukum ayo misalnya bagul kayu atau bagul bangunan kalau tidak tidak apa apa-apa saja kok orang selesai-selesai itu ganti-ganti ganti-ganti nah misalnya misalnya seperti contoh seorang tasbah yang tasbah harus saya lalu cara paham orang-orang lalu lalu malah itu sebesar ruwet kalau misalnya tasbah benar bahannya tasbah benar-benar orang-orang 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 non-muslim tidak orang-orang muslim tidak 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 haram ini kan ayo contohnya halal karena ini ini halal banyak langit tanpa canggam tanpa gendeng gendeng itu masalah sampai sohabat itu kena buat tiru sohabat itu bergerana hujan itu melayu 200 berkumpul 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 halal itu banyak yang langsung turun kok langit itu berkumpul transaksi berkumpul 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 dari sekian kepentingan kepentingan ayo santri berkumpul 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 tetap ada maksiat bengsin BBM action mobil Amerika Amerika nyerang di Afghanistan misalnya berkumpul tetap ada keruputan berkumpul 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 ada seorang kiai kiai besar kiai besar tukang pidato itu sampai nandur gedang ditandur biambak tengguri rumah ini gedang-gedang pisang itu tiap teman anak-anaknya ini gedang misalnya anak lima gedang-gedang pisang ada kita mau balik yang nyalami temblet itu 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 satu-satu yang tidak tandur tanahku anaknya akrab tanya jari tanahku halal di sini bapaknya itu kiai 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 paling rawan subhan malah kiai kiai perkara ini yang berapatkan kiai tersebut kiai tetap misalnya duit bapaknya mungkin itu 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 nyaman tapi bapaknya mencari pada ini jadi kiai itu dilupakan padahal bapak kamu, hasil, misalnya bapak kamu rambam nyatuk-nyatuk itu, habil-habil nah itu masalah, tetap masalah jadi apa, ada orang lainnya apa yang halal ternyata semua, ada orang lainnya? banyudan bernama ada yang ada, kelambimu haram tambah dosa, kalau ada yang ada, repot tapi intinya, zulumat kebenaran yang membawa zulumat ini kevasikan itu silsilahnya panjang karena yang darah ini benar, dawai syablu qadir yang darah ini benar, yang dihalal oleh Allah yang darah ini salah, yang dihalal oleh Allah orang yang ada, yang ada ini tidak bisa ya ada ini tidak bisa contoh gampang, itu dawai syablu qadir saya sebagai orang ahli fakir itu akan memberi analogi, memberi contoh kalau contoh di fakir yang masyarakat ulumat itu, ulumat itu najis najis terlebih dahulu untuk mencari masyarakat ya kalau Allah bilang najis, misalnya ya kita bilang najis, ulumat itu najis tapi lemah itu suci ya sudah kita bilang, lemah itu suci padahal lemah itu tidak ulumat, kalau mencari masyarakat itu lemah karena pengirannya itu sepintar kalau ulumat itu ulumat, ulumat itu ulumat ulumat itu ulumat, ulumat itu ulumat jadi subur, lemah, ya terus dipanggil ya terus jadi suci kalau mau cari ini oh ini materinya sudah mengandung urat-uratnya sistemnya sudah mengandung telinga tapi sudah mengambil semua organnya sudah masuk jadi saya bilang, kalau mau mengerti ini suci, apa yang ini bisa karena ini memang saya dinali itu pinter untuk mengerti saya dapat mengerti ini suci dia kalau tidak mengerti ini suci jadi kita mau mengerti ini suci kita tidak mengerti siapa yang tidak diperlukan, karena mereka kecil itu suci karena mereka bisa diperlukan orang bisa menggambil suci mereka bisa menggambil suci karena mereka tidak diperlukan dan terang dan macam-macam mereka akan menggambil suci ketika itu berlukan tidak diperlukan hanya orang yang berlukan secara suci tapi orang yang bisa suci orang yang sudah menggambil suci tidak mulai ini misalnya dalam konteks misalnya supir taksi ya tapi gak jelas itu ya repot misalnya jelas gak, kalau supir taksi misalnya rukin terang-terangan pak, doli pak raihnya serai raihnya serai rukin misalnya aku supir taksi ini misalnya gak coba-coba kan ngerti gak sekedar doangnya mungkin halal karena doangnya bisa iya bisa tidak nyakang kan doangnya nyakang, tapi gak yakin terus doli raihnya serai rukin wah biasanya temen misalnya kan itu kan, kan ada sifat-sifat iblis yang kental misalnya itu kan bahkan sifat iblis itu serai rukin kenapa? enggak nah itu kan bisa ngomong ngajak ini apa? enggak saya gak bisa sebagai supertasi lah, kan bisa ini doli mau tukar koto, gak bisa tetap kalau gini sudah zonan kewian mau kearah mak siap tapi sebaliknya misalnya ada orang misalnya Rukin, Macak, Santri, Moro Mejid jam 11 malam lalu itu jenis zonan, zonan yang imbang enggak duduk jam sepuluh sampai nyopet jam tapi enggak duduk Mejid sampai itu jika lalu itu mahalul istihad kalau gitu mahalul apa? istihad beragama itu begitu ilayu milkyamah makanya makanya karena halalnya dia itu hanya halal hukum tidak halal ini pentingnya ngaji halal halal hukum halal hukum halal hukum halal halal hukum halal hukum tidak, Raden Asnawi itu pernah jika buitkulur namun ini hafso yang undang Mbak Asnawi itu bisa karena itu dia itu karena dia terkenal pernah revolusi Cina walhasil sangking mangkali orang mempermalukan Raden Asnawi tidak ada pesta tujuannya dipermalukan ternyata dia tidak wali ternyata dia manusia bareng usbarmangan di depan umum Pak Kiai tahu apa yang Pak Kiai makan tidak tahu ya waw semua daging dagingnya asuh dikirakan Raden Asnawi malum Alhamdulillah mau Radhi Bodoni tahu makan daging asuh apa karena orang lain murah apa Raden Asnawi itu tidak Alhamdulillah mau Radhi Bodoni tahu makan daging waw semua rasanya halal karena tidak tahu secara hukum halal jadi kalau saya supir taksi supir bis bawa uang sampai nyopet bawa apa berumbal ya halal murah roh tapi masalahnya contohnya Rukir mau roh itu rewel kalau ini ada orang roh terima kasih ini saya penting membantu halal 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 hukum halal 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 duit sampai mencekul sekarang itu siklusnya sudah dari siapa saja tiga orang kafir BNI di World Bank, yang kafir-kafir saja yang legal duit paling halal ya Arab Saudi disana Allah Allah Muhammad Rasulullah itu paling halal ya, kalimat Tawibat dikonggah orang itu mulai orang kiai dibantah, ada keterangan duit itu lagi digawas diambung setan mulai orang yang senang duit itu balani ada santri, bahwa duit Arab Saudi tapi ada yang disana, Allah 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 Muhammad Rasulullah seperti yang kita lihat, ada keterangan duit itu sederhana diadarkan, kecuali duit Arab Saudi, karena ada orang yang disana, Allah Allah Muhammad Rasulullah, tapi akhirnya yang disana ini repot, kalau celana belakang tidak bisa, berarti seperti menunggu kalimat Tawibat, tidak bisa berarti repot, malah akhirnya repot paham gitu, selain-selain itu halal, halal hukumnya, orang halal lainnya, apa yang menuruti halal lainnya dunia, orang-orang barang halal keramik yang di Arab Saudi saja untuk makjid Mekah Medina, sanggeng Italia padahal seorang kawai berwarna jis orang kawai berwarna jis orang kawai berwarna bantul, ya sudah ada di Italia maka ini benerlah Bu Hanifah Bu Hanifah tidak berpendapat ya cara orang Shafi'i itu serjen, serjen itu serjen bahasa Arabi ada bahannya bahannya sanggup maksudnya lemah, campur tledong macam-macam kan tidak mungkin orang yang diberikan ada tledong di si piretna terus diubah tledong kewampur pisau macam-macam itu hukumnya, cara orang Shafi'i itu tetap najis, mereka orang diubah ya, tapi cara Bu Hanifah angkris dibakar itu suci karena cara Bu Hanifah alat takdir itu telur siji itu banyak, nomor loroturop, nomor loroturop nomor loroturop, nomor loroturop gini itu alat itu tetap Abu Hanifah dalilah uangnya tidak maksiat itu diubah dengan rokok kalau kalau dosa ini hilang diubah dengan suaranya mulai ini fannar alat itu tetap mulai ini jadi kalau Ruhin ingin suci wah ini diubah dengan suci karena ini cara cara Bu Hanifah bawa itu suci mereka bisa melewati alat tetap itu al ikhraq binar fa'innawoha ta'ala toh haro ajisadal mu'minin binar mereka semua yang menyucikan orang mu'min lewati obong, karena ini fannar alat itu tetap tetap jadi berapa, karena ini kalau ada mecit dibangun dengan botol, dengan gendeng dengan jari ini, dengan gawih dengan roh najis jadi orang Bu Hanifah suci mereka yang lewati alat tetap jadi misalnya Ruhin sampai sholat ada yang lemah, ada yang banyu apa jadi itu ulama faham ya jeleng-jeleng ya global ini malah ini pentingnya ngaji ya jadi juga gaman ikhtimat di barang yang orang wujud demokrasi itu tidak wujud hak asasi manusia ya tidak wujud ini tidak bisa anda buat pegangan supaya tidak ketemu Allah subhanahu wa ta'ala mereka barangnya orang wujud kecuali tadi anda yakin bahwa sebagian contoh demokrasi adalah roh islam dan anda ikut itu karena meyakini itu perintah Islam misalnya ada orang dolim orang fakir ditindas terus bila orang fakir itu atas nama kesamaan dengan roh Islam bahwa ini penting terus sampai ketemu Allah ini itu iman dengan barang wujud maka ini pertama yang dikenal Islam itu fawawaw mahwujudun kodimun bagim kodimun kenapa karena makhluk itu tidak kodim makhluk itu wujud tapi tidak kodim ya tidak bagim maka itu bedanya Allah itu wujud kodim bagim bagim Alhamdulillah Taraan Taraan Hati mengatasi rohan Allah yang satu-satunya wa ta'ala yusab dihuyumaca tasbih lahumaring Allah sopaman sopa waifisamawati yang lembira-bira langit wal artilan bumi waminah tasbihi dan itu sebagian saya ingin tasbih sholat untuk sholat jadi orang yang nak sholat itu mesti mau ngomong apa tasbih wata'iru dan kabihmanu, kabihmanu itu mau tasbih, jamu itu irin, kita lafad ta'iru jamu itu irin bina sama kangantarani langit wal artilan bumi sofatin kali ngepakna atau kali ngepakna sayap atau membuka sayap halun, ya bahas itu ngeyar kabih atau buka kabih adznihatahuna yang sayap sabih manuk kulun di sabin sabin swijikot alimah teman-teman persa sholat tahu yang sholatnya kulun jadi kabih manuk, kabih kewan itu malah mau tasbih yang orang jelas ya manusia ini baru mau tasbih, baru-baru orang kabih kewan mau tasbih kita rasa takok, caranya pilih terus bahasanya pilih, kemudian dikandang juga malah takok caranya kemudian dikandang, aku senang model cangkamelek cangkamelek elek ulama saat ini senang jadi nak ditakok, caranya pilih ya aku makan gedang itu makan gedang itu dari dokter gizi, ini gizinya banyak terus kita takok, manggone yang dirupanya pilih nak ditakok, nak ditakok, nak ditakok, nak ditakok, nak ditakok takok, tapi rasa neng ya pilih agama saya kalau orang dibilangin gedang itu ada gizi kan gak takok, neng di manggone rupanya pilih tapi nak ditakok, maka mau tasbih suaranya pilih caranya pilih, ini repot semacam serantuk hidayat, jadi apa utaknya pilih, pilih berbau agama ternyata, ini dia merasa bahwa cerita yang mereka lihat, kalau dirinya Allah itu dikikirinya, tapi kalau dirinya Allah enak di dunia, sudah dikikirinya aku mau hantar dan menjadikan aku harus mengatakan dengan Allah sholat ikhulim, dan tersyarat ikhulim, dengan masyarakat ikhulim mnetasib tidak ada yang berdua, mnetasib, sering sering sholat, soalnya, seperti kita harus menikah caranya, karena kita iman dengan gizi, satu tidak ada yang lain, kali, maka jika mengatakan caranya policing berkini tidak Allah itu kita tahu yang kita lakukan juga saya akan melakukan dengan bahwa yang keadaan yang telah kita terpaksa untuk menangkan yang lain maksudnya dia pada saat yang lain tidak ada yang lain ketahuan dan agungan yang saluran dari keadaan itu kerajaan dan orang-orang perangkat itu tidak ada yang lain jadi nama Allah sehingga tidak ada dan bumi itu dan orang-orang ini halal jika orang-orang berdaya atau orang-orang diberi dan orang-orang berdaya yang tidak jelas tidak paksa jadi ada yang lain kita lihat ghanimah ghanimtum halalan ghanimah itu barangnya orang kafir ketika cara Allah pernah kalah dianggap orang islam, ya orang islam mereka hakikatnya orang yang kafir seperti Allah subhanahu wa ta'ala bujuannya orang kafir perang kalah jadi amat, senaja itu bujuannya orang kafir tapi cara Allah halal ya halal, termasuk yang halal kan amat yang didapatkan perang, misalkan orang yang apa kafir, karena ada orang yang ada kalau ada orang yang halal ya halal hukumnya manusia itu tidak kalau misalkan orang kafir nyongkok, itu wakku, yurah iso mungkin ada orang halal ya halal misalkan ini mah wawang dan menurut hukumnya manusia ini repot itu contohnya, hukumnya manusia paling ngelek ini menjadi anak ribet ini dicontoh yang paling nyata ada bajingan keundang, tidak tahu keunangan, itu koruptor yang paling gampang koruptor orang ketangkep KPK terus dicolong, itu yang jubuk barang ini ngomongnya terus darah ini maling padahal lebih maling koruptornya ada orang maling tukang pernah ada sepeda montor lima, tidak tahu keunangan, terus ada orang maling itu yang di rumah lah, maling kurang ajar sepeda aku dicolong mulai dari imam shafi'i alkaulu kaulu sahih bilyat yang berpikir repotnya, ngerti yang nyekl dianggap yang dua, mulai maling sepeda montor lima ini ngomong, ada orang nyolong ya nyolong darah ini maling, padahal malingnya kok hasil? maling kalau ada maling itu jajal dicolong kalau ada orang yang nyolong sepeda aku dicolong jadi ini dia untuk konti untuk apa? nyolong, mulai ini ngerti kan imam shafi'i, lo tak kenang ciri utama kebenaran itu satu yang melakukan tahu benar ciri utama kesalahan itu satu yang melakukan tahu salah imam shafi'i ngerti itu gampang, kok maling jajal dunyanya dicolong, kok miso-miso harusnya dia kalau nganggap maling mubah kan dunyanya dicolong, bagus lah podoh gitu lah, tidak tetap bengok-bengok mulai itu jadi anregdot masyuri maksiat itu maksiat setan tidak ada maksiat umumnya setan itu tidak ada maksiat itu seneng kecuali si itu nyelingkuhi bujuhnya setan wah itu setan lah ngamuk jadi satu-satunya maksiat yang setan pun tidak seneng itu nyelingkuhi bujuhnya setan, itu Allah yang orang seneng setan itu satu-satunya contoh maksiat yang setan pun tidak tidak seneng itu penting, karena itu tadi hukum itu kalau menuruti pandangan manusia tidak ada imam shafi itu aku alkaul, lukaul, lusoh hibil ya agar yang nyekal, sawangannya yang dihukum jika itu koruptor, yang dihukum yang dihukum, alpat, macam-macam kalau ada yang nyeleng sepeda motor, sawangannya ya salah, padahal ini dia hasil hasil colong tetapi kalau benernya nyeleng, ya keliru nyeleng, kalau bener ya sudah mengatakan yang dihukum namanya walillahimulkus samawati apa, 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 apa ya pokoknya itu tidak ada yang dihukum tidak dihukum dengan Allah, lewat hukum syariat tidak jadi halal, contoh paling gampang ini apa, yang dihukum perang yang dihukum, yang dihukum otomatis dunia ini dianggap milik orang Islam, berhubung dengan orang yang dihukum Islam merasa dosa yang dihukum ya Allah, lewat ayat terus lagi orang Islam yang dihukum ya mergokah bewa ya Allah walilah ilaniku kagungan awas arasan mulukus samawati kerajaan pira-pira langit wal artilan bumi khazain ulmatori dikasi pira-pira dokumen atau khazianah khazianah ini apa mana, gudangi udang warizki warna batilan tanturan walilah ilanmaring awas arasan almasyiru yang dihukum bali, almarci yang dihukum bali jadi kembali, ada demokrasi ada hak asasi apa, manusia yang dihukum kejuang, jadi tidak mati pengirahan apa, apa apa, apa apa, apa ya sudah, saya lihat, apa nanti mati, nanti akhiratnya berung ber ini dikati pengirahan yang dihukum, yang dihukum yang dihukum, yang dihukum mengatakan pengirahan, yang dihukum yang dihukum yang dihukum yang dihukum sebagian ayat, yang dihukum jadi pengirahan yang dihukum yang dihukum yang dihukum iman itu filosofinya paling matang iman yang dihukum yang dihukum yang dihukum sementara demokratisasi macam-macam itu yang dihukum yang dihukum itu demokrasi paham ya jika ada yang ada yang dihukum yang dihukum itu yang dihukum yang dihukum orang-orang tidak paham ya, kalau menonton ada yang ada di HP dan di HP, orang-orang itu ada di HP, istimak artinya istimak kan tidak seorang salah, tidak sesuatu ketiga yang wujud kan paham ya, agar dipisah, iftirak, kumpul, misalnya kalau kita kumpul dengan istimak, tapi istimak itu tidak pihak ketiga, sesuatunya tidak wujud itu bentar yang pengirahan, itu maka apa itu menginginkannya Imam Salusi, yang bisa menghilangkan kekafirannya yang memahami al-usul, al-arba'ah, termasuk mengenali barang wujud, barang nisbi, barang iktibari barang nisbi tidak ada suatu, buah sampai bunuh itu bohong-bohongan kalau aku jenengnya bahak, bapak saya seperti Nur Salim menjengnya Nur Salim, bapak saya Nur Salim menjengnya Nur Salim, itu wujud terus orang-orang jeneng, jeneng itu membahami buah, buah itu bunuh itu nisbat berhubung bapak dan anak saya dari sini abun, tapi jeneng abun itu tidak abadi tapi kalau ada Nur Salim, bapak saya jenengnya Ibnun saya jenengnya Ibnun, saya anak jenengnya Hasan dari sini abun faham? kalau tidak jelas, kalau ada Nur Salim itu misalnya bodoh orang-orang tapi muridnya Nur Salim, orang-orang yang tidak tahu, Ustaz Nur Salim, bapak saya faham? orang-orang yang baru, itu abun Ibnun di sini, seperti Mustafa juga di sini abun, 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 abun jendengnya yakin ibn History, jadi bapaknya ibnismители, jendeng? jendengnya jujuri ini jendengnya itu tidak jelas, terus mustafa itu, apa ini? ya mustafa jadi bunuh wabu 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 nisbi, tidak ada bari itu ada wujud maksudnya ada wujud, ada yang ada mustafa paham, itu tidak ada ilmu mantap dipelajari jadi yang wujudnya, ya Allah ini kuliahnya itu tidak jelas karena wujudnya kadang ikhtibari, kadang nisbi terus ingat ini, ada yang ada wujud-wujud kita seperti presiden itu ketua kita, pimpinan kita, anak buah tapi ya wujud-wujud orang-orang apa-apa? ada yang ada? presiden itu tidak ada kita, kita yang milih kalau kita tidak ada anak buah kita, ini yang mengangkat apa enak wujud-wujud kita yang diagap apa? anak buah, kemudian kalau kita tahu kalau itu angkut, dia nanti presiden? tidak, saya mengangkat presiden ngomong, sampai presiden, sampai di sini, sampai di sini mereka nisbi, anak buah kalau yang jika saya terima, masih tidak hetak pengirnya pengirnya tetap pengirnya masih ada competence untuk ragibabak, jadi bagaimana kini?' pernah mereka kembali nisbat pengirnya tetap pengirnya tetap pengirnya eyei apa? kalau elas平nya tetap mengirnya masih mentor dari pengirnya hak mengirnya pemirannya agar tentang pengirannya. buah laminya. tuha lah...... Alhamdulillah Alhamdulillah Kira tahu mikirnya? Uangnya gampang sih Perkara ini percaya niqtibar Padahal niqtibar sama-sama tidak wujud Ini penting ngaji-ngaji Ini yang ngaji ilmu penting Ulama harus ngomong terus Atau selera bisa ngomong Ngomong ini suargo Mari enak Ilmu harus diomong Biar tauhid kita tambah mantap Tauhid kita tambah nombang banyak orang-orang yang tobat yang pro demokrasi mereka mikir aku nak mati aku aku lihat aku nanti, demokrasi aku nanti terus aku nanti marabuka waman nabihuka waman haqibla tukah ya terus diwawah kau nyelok fada'awuhum ya udah nyelok tapi falam yastajibu ya orang bisa jawab pas falam yastajibu wara'awul terus doroh anaknya ngomong sikso ngeri mulanya imani wang kafir dipadak no kasarabim biqiyati yahshabudham anu ma'an jadi ilengi-ilengi kepentingi ngaji mulanya karena nyebut Allah itu yang wujud mulanya ulama'lisik marayus sementeng itu iman itu yang wujud fawahu mawujudun yang kodim yang bahaki yang mukhalifun lilkhalqi jadi mukhalafatul lilkhawadisi mulanya jelas wa'ilawawahilanmaring awasarasan almasiru yang berlaku yang berlaku alhamdulillah alhamdulillah keputusannya mustafa ini bapak atau anak tidak jelas kan sukih pemelarat sudah jelas jari orang yang tahu ditolong mustafa dia menganggap dia bos dia melarat dia tidak apa atas Rukhin ya orang sukih itu ya karyawan rukhin dia ini orang-orang karyawan Rukhin ini darah dibose pengekirannya pengekirannya orang-orang berlaku bos-bos cilih itu kan ada anak yang di daerah ini bos itu apa? bos anak-anak yang di daerah ini apa? ya bos berlaku padahal rukhin ada atasan mana? bos apa atasannya? atasannya atasannya ya terus yang bos ya yang paling tidak bisa ditawar namanya Allah ini tertinggi dan tidak mungkin ada di dalam karyawan r afraid orang-orang nisbi kan? orang nisbi nisbi jadi dari ulama Tauqit orang-orang nisbi tidak ada yang Fellowship maka orang-orang yang saya luar orang-orang yang saya 20 sejajah dari anda Hayati tidak ada yang saya bermaksud yasukuhu tiksigiring Sopo wa ta'alahu yang sahab berifkin kelahan alis Tumayu alifu mongkau nuli nyusun Sopo wa ta'ala binau antaranya sahab yadumu tiksik ngumpulnya Sopo wa ta'ala bakdawin sebagiannya sahab ila bakdawin sebagian Faiz alu mongkau gawe Sopo wa ta'ala al-kito'a ing pira-pira nopo kit'ah pira-pira nopo gumpalan al mutafari kota kang pisah-pisah kit'atan wakidatan digawit jadi gumpalan sing sito maksudnya disatukan dari sekian arah Sopo wa ta'alahu yang sahab digawit rukaman yang tumpuk-tumpuan bersap-sap waktu itu sebagian yang sahab itu ada di sebagian yang lio di atas sebagian yang lio mongkau nungkau 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 al-wad yang udhan, ilmah tersebut yang udhan, waktu nungkau nungkau yang matuh apu al-wad, yang minkhilali sanggeng sisai selaselanya selaselanya matur ee kharijihi tiksik makharijihi tiksik tiksiknya matur sebabnya matur jadi udhan sebabnya waw ya menjalankan udhan ujungnya ada gelas gelas untuk ke Sopo bahannya kondi ujung-ujungnya pabrik gelas terbesar di Cina sehingga ada orang komunis kalau itu gelas berarti juga seranofari sebab udhan melayu sebabnya ini berarti sudah banyak mulanya wali-wali tidak mengobati jari-jari udhan perawan maksudnya orang kudu perawan mereka tawas oleh barang yang suci yang diwara di goblok malah diadai malah masalah malah dibuat apa? diwadai berarti malah masalah yang lorok itu tidak tidak sampai malah mati sejak nye- � два sampai malah mati berarti air 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 Fahyus ibu mengapa Wajinazila nurana sopohat alaminas samak sanging langit Minjabalin yang gunung Maksudnya gunung es atau gunung hutan Minta-minta jahidatun jahidafia Yang dalam jibal minbarutin itu banget panas Maksudnya darah ini gunung Mergok es itu gumpalan Gumpalan ini kayak gunung Fis sama Badalon biada di jari Jadi badal kan balanya huruf jer Minbarutin yang yaitu hutan gunung Gunung es Eh bakti itu Sebagian ini barut Fahyus ibu mengeneknya sopohat alaminas Biklan barut Yang orang yasaku Yang merasakan sopohat Jadi sebagian daerah ada hutan salju Sebagian orang Ini yang Allah kaya ngatur Orang kalau hutan salju yang milih Ya mereka waw Hutan itu barang jamit Salju juga barang jamit Gak bisa mengatur dirinya sendiri Nganti hutan salju Anak ini Anak ini Anak ini Kaya kerasannya Allah s.w.t Fahyus ibu bimayasa Wajrifuhu Amayasa Seperti itu ada iman Kalau jadi orang mu'min Seperti itu ada iman Orang melak ngatur Kenapa ini hutan salju Ini orang Ya mereka yang ngatur Ngatuh Mereka misalnya ibu jawab Karena angin ini Angin ini Kenapa angin itu Begitu Ya karena di belahan Afrika Ada segitiga Nah kenapa segitiga ini Gini Sesuai kan Kaku hati Sesuai ya Sembar Arroh pokoknya Ngatuh Nah daripada Ngatuh kesuai Mendingan Kau orang islam Mas pokoknya Singgawi Ngeresak ngatuh Ngatuh Dame Yang islam Kau repot Kenapa Repot Kenapa mati Loro ini Ganas Ini Kenapa Loro Infeksi Virus Ini Impor Pakaian Begas Ini Seruat Nah Coba santri Kenapa mati Ajalin Dame 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 Tapi orang islam Simple Jawabnya Simple Ya Teripot Tenang Tenang Kontra Ewas Ente Ini Kau orang Tengkau 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 Mati Tengkau 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 Analisis Ruwet Ruwet tetap Goblok Akhirnya kan tetap Goblok Apu Bakar Tengkau Tengkau Dokter Tengkau Anes Sinis Apu Dokter Mereka Mati Apu Ngobati Aku Tengkau Dokter Mati Apu Bakar Masyur Matat Tobbe Wal Mat Bob Jami Dokter Saksindi Dokter Mati Masyur Apu Bakar Mereka Berobat Dokter Mereka Jangan Niro Mak Kami Ratok Malah Gerembang Tak Jadi Apu Bakar Masyur Sampai Tengkau Matat Tobbe Wal Mat Bob Jami Dokter Saksindi Dokter Mati Kami Apu Tengkau Dokter 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 Sakit Matat Tobbe Wal Mat Bob Jami Ayus Ibu Mereka Sampai 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 sinari terlalu tajam anadzirotikahni laliyah kemarin sana berkihi ayak tofu hati kese nyembur